Tertangkap membawa sabu seberat 1,5 kg, warga kota Semarang Bagas Mukti harus berurusan dengan polisi. Pria berusia 28 tahun ini ditangkap saat mengedarkan barang haram ini ke sejumlah titik di kota Semarang. Pelaku mendapat 15 paket sabu dari temannya yang diserahkan di sebuah hotel di kawasan Johar. Keduanya sempat pesta sabu sebelum akhirnya pelaku diperintah mengedarkan sabu ke titik yang ditentukan. Belum, memang belum perlukan harga. Jadi sementara memang dikasih pakai gratis ini. Dikasih pakai gratis. Sejak kapan kamu mau kasih? Tiga bulan ini. Tiga bulanan. Sama dengan ini, tiga bulanan juga kamu. Kalau ini baru. Bagas terjilat masuk ke jaringan usai dibeli sabu kilatis tiga bulan terakhir. Ia kemudian diiming-imingi sabu cuman-cuman tiap mengirimkan paket. Sinergi dengan sangka satu orang laki-laki, kemudian barang bukti yang berhasil kita amankan sabu-sabu seberat 1,5 kilogram. Ini jumlah yang cukup fantastis untuk di kota Semarang ini. Kemudian juga beberapa barang bukti lainnya. Modus superanding dilakukan, tersangka ini bertugas untuk mengedarkan narkoba ini tadi di titik-titik tertentu yang sudah ditetapkan oleh pemilik barang. Sebelum menjadi pengedaran narkoba, Bagas merupakan pengusaha tenak lele. Petugas kini masih mengejar penyuplai sabu kepelaku yang merupakan kelompok baru dalam jaringan pengedaran narkoba. Yusuf Anggara melaporkan untuk PED. Terima kasih telah menonton!